Waduh pria ini dikejar-kejar sama tukang paket nih guys Hmm apa mungkin karena gak mau COD ya Sampai dia bersembunyi di dalam sebuah lemari Pria ini terus mengawasi dari dalam lemari Dan kemudian Tukang paket tiba-tiba muncul tepat di depan lemari dengan seringainya Namun saat pria di dalam lemari membuka matanya Tiba-tiba saja tukang paket itu sudah tidak ada lagi guys Nah keluar dari dalam lemari Pria ini pun kemudian masuk ke sebuah kamar Di dalam kamar itu penuh dengan jimat yang bergantungan Saat masuk lebih jauh Pria ini juga menemukan sebuah kaset di lantai Dan kemudian mengambilnya Lalu mencoba mendengarkannya dengan radio tua miliknya Dan dari sanalah dia mengetahui bahwa ternyata Sang pengurus apartemen yang dia temui di awal cerita Ternyata adalah hantu guys Wah serem banget ya Jadi ternyata nih guys Kakek pengurus apartemen itu adalah seorang pencuri Yang mencoba untuk mengambil sesuatu dari salah satu kamar yang ada di apartemen tersebut Nah saat rekan kakek ini masuk ke dalam kamar itu Dia menemukan ada sebuah lemari yang terletak di sudut kamar Pria ini pun mencoba untuk melihat lebih dekat Namun Sementara si kakek malah menemukan sebuah mayat yang terbaring di kamar lainnya Nah kakek itu pun mencoba untuk mengambil sesuatu dari dalam mulut mayat ini Nah kira-kira apa ya guys Lanjut di part berikutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton